Sallallahu ala muhammad, sallallahu alaihi wasallam Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanillahi wa miliki'awah Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh santriwati, kepada seluruh santri yang hadir pada kesempatan hari ini Terkhusus kepada santriwati rumah Qur'an Bunda Khadijah atau Ummu Khadijah Yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semangat di dalam kita mencari ilmu Karena sesungguhnya tidak setiap muslim mereka diberikan kenikmatan untuk memiliki semangat di dalam menuntut ilmu Dan kita tentunya mengharapkan semoga Allah senantiasa bolak-balikan hati kita di dalam semangat kita untuk menuntut ilmu Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita Terutama kenikmatan ini harus diikhtiarkan dengan kita sering merenungkan kehidupan kita di hadapan Allah Terkadang kita menjalani kehidupan sering berjalan tanpa ada sebuah perenungan di dalam kehidupan yang kita jalani Kita tentunya mengetahui betul siapapun yang merenungkan kehidupannya di hadapan Allah Maka dia akan menjumpai dirinya akan mudah untuk bersyukur dan mudah untuk bersabar Di balik setiap kemudahan ataupun di balik setiap ujian yang Allah berikan kepadanya Yang terkadang menjadikan kita sulit untuk bersyukur Yang menjadikan kita sulit untuk bersabar adalah ketika kita kurang merenungkan kehidupan kita Kurang memikirkan bagaimana perjalanan kehidupan kita antara kita dengan Allah SWT Dan itulah yang menjadikan kita Kalau mendapatkan kenikmatan sering lupa dengan nikmat yang Allah berikan untuk kita bersyukur Kalau kita mendapatkan ujian kita akhirnya begitu cepat patah untuk tidak bisa bersabar Karena kita kurang merenungkan bagaimana perjalanan kehidupan kita Semoga seiring hari yang bertambah, seiring waktu dan umur kita yang bertambah Seiring itu pula kita bertambah pula perenungan hidup kita Siapapun yang banyak menyenung, siapapun yang banyak merenung Satu jam, dua jam dalam hidupnya Maka kalaupun mendapatkan lapang dia bersyukur Kalaupun mendapatkan ujian maka dia pasti akan kokoh di dalam bersabar Kita pada kesempatan malam kali ini akan melanjutkan pembahasan panjang kita Dari sebuah karya yang ditulis oleh Syekh Umar Mugbil Habithullah Ta'ala Ketika beliau menuliskan sebuah pembahasan secara sistematik Tentang sebuah buku dan kitab yang beliau berikan judul Kawaid Nabawiyah Yaitu adalah 50 kaedah-kaedah hadis yang sangat kita perlukan untuk menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita Kita tentunya paham sebagai orang yang beriman Orang yang beriman itu harus memiliki kurikulum di dalam kehidupan mereka Karena pendidikan itu di dalam kehidupan kita tidak akan pernah teruji kualitasnya sampai kita memiliki kurikulum Bukankah sekolah itu akan dilihat pertama kali adalah kurikulumnya sebelum kita menitipkan anak kita Untuk bersekolah di tempat itu Maka sama bahwasannya di dalam kehidupan kita, kita ini perlu kurikulum Dan kurikulum yang harusnya dimiliki oleh setiap hamba yang beriman Adalah apa yang ada di dalam kitabullah dan apa yang ada di dalam hadis Itulah yang menjadi kurikulum di dalam kehidupan kita Inilah yang menjadikan kita ketika paham Kita ini sangat berhajat kepada kurikulum yang harus kita terapkan pada kehidupan kita Maka tidak ada kurikulum yang paling ideal kecuali adalah apa yang kita jumpai di dalam Al-Quran dan Al-Hadis Ketika berdua kitabullah dan hadis itu menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita Dan itu merupakan salah satu alasan kenapa di dalam pembahasan kita Pada Madrasah Senin Malam Jembatan Meraih Cinta Ilahi Kita membahas pembahasan kitab tentang kawaid nabawiah Karena kita memerlukan pembahasan ini, materi ini sangat kita perlukan Supaya membantu kita membentuk kurikulum di dalam kehidupan kita Supaya kita selamat Kita mampu menyelesaikan ujian pada kehidupan yang Allah berikan kepada kita Dan tentunya kita mampu mendapatkan rapot yang terbaik Pada waktu pembahasan kitab di akhirat ketika kita memiliki kurikulum Dan kurikulum inilah yang kita jalankan pada kehidupan Orang yang beriman kalau tidak punya kurikulum berarti ada masalah pada konsep hidupnya Dan inilah yang menjadikan kita selalu mengerti Kurikulum itu merupakan perkara Kenisayaan yang tidak boleh tidak harus hadir pada kehidupan kita Setelah kita membahas bahwa pentingnya kurikulum pada kehidupan seorang muslim Tentunya kita mengetahui pada pembahasan kawaid nabawiah kita hari ini atau malam ini Sudah menginjakkan kaki pada pembahasan kaedah yang kelima Kaedah pertama yang harus kita perhatikan pada kehidupan Senantiasa perhatikan bagaimana niat kita dalam segala sesuatu Kita harus hidup berkesadaran, hati kita harus terjaga Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan Selalu ada Allah dibalik setiap aktivitas yang kita lakukan Karena tidak ada hadis yang paling penting Kecuali diantara deretan hadis yang primer Dan diakui oleh para ulama Pentingnya hadis itu adalah Seluruh amal itu tergantung bagaimana niatnya Dan tentunya kita paham Sebelum Allah itu menghisap bagaimana sholat kita Allah itu akan menghisap bagaimana kondisi hati kita Apa yang kita pikirkan, apa yang terjadi pada hati kita Apa yang bergumul pada hati kita Maka itu merupakan perkara yang dihisap oleh Allah di dalam amalan hati Sebelum Allah menghisap bagaimana sholat kita dan amalan-amalan fisik kita Makanya inilah yang menjadikan kita ketika merealisasikan dan mengaktualisasikan Kewa'id nabawiyah yang pertama adalah bagaimana selalu kita hadirkan niat Ada Allah dibalik setiap aktivitas yang kita lakukan Hatinya harus berkesadaran, hatinya harus terjaga setiap waktu Dan tidak hanya melakukan amalan dan tidak hanya melakukan gerakan aktivitas Hanya sekedar autopilot Berjalan tanpa ada makna Allah dibalik setiap apa yang kita lakukan Karena menjalaninya tidak dengan konsentrasi dan hati yang terjaga Makanya betul kata Imam Ibn Rojab Hati mereka yang salim adalah hati yang senantiasa terjaga Ketika bangun tidur dia terjaga Untuk ingat Allah ketika dia melakukan apapun selalu terjaga Mengembalikan itu kepada Allah Maka siapapun yang senantiasa hatinya terjaga Maka mereka adalah orang yang paling sadar pada hidupnya Dengan konsep hati yang terjaga untuk mengingat Allah Dan menjadikan Allah muara dalam seluruh perkataan dan perbuatan yang dia lakukan Kewa'id yang kedua yang kita pelajari adalah hadis yang datang dari Ibunda Aisyah Bahwasannya Ibunda Aisyah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Apapun yang bukan perkara kami Yang tidak dijelaskan oleh baginda Nabi SAW Ini penting sekali supaya kita mengetahui kualitas kita Di dalam ibadah kita, di dalam keimanan kita Itu ada sebuah batasan yang harus kita betul-betul jaga Bahwasannya seluruh ibadah yang kita lakukan Seluruh kataatan yang kita kerjakan Memang betul-betul harus berdasarkan kepada petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Maka supaya agama ini tetap original Agama ini tetap terjaga kemurniannya ketika kita tidak gampang Untuk memberikan kreasi dan inovasi pada kehidupan agama kita Inovasi dalam urusan bisnis bagus Inovasi dalam urusan dunia terpuji Ketika tidak melanggar syariat Tapi inovasi di dalam ibadah itu merupakan perkara yang harus dipahami Di dalam satu kaedah penting yang disampaikan oleh Nabi Apapun yang bukan datang dari urusan kami maka dia tertolak Inilah yang menjadikan kita selalu selektif Di dalam menjalankan agama Di dalam memastikan amal yang kita lakukan dan kita kerjakan Bukan berarti nanti kita gampang menyesatkan Tapi proses seleksi di dalam memilih satu referensi itu penting Karena itu menunjukkan bagaimana keselamatan kita di hadapan Allah Bagaimana kita memperhatikan ilmu Yang kita peroleh dari baginda Nabi Untuk kita praktekkan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita Itu kaedah yang kedua Kaedah yang ketiga yang sudah kita pelajari adalah Bagaimana kita mengerti ketika Rasulullah SAW Mengatakan kepada kita adinun nasihat Agama ini adalah nasihat Berarti sesungguhnya manusia itu akan senantiasa Mereka berada di dalam kebaikan Selama mereka mau menerima setiap nasihat yang ditujukan kepadanya Ada nasihat kepada Allah Ada nasihat kepada Rasul Ada nasihat kepada kitab Ada nasihat kepada pemimpin-pemimpin komuslimin Dan kepada komuslimin secara mayoritas Maka sesungguhnya kehidupan kita akan berjalan baik Selama kita mencintai nasihat yang datang pada kehidupan kita Dan kita mengerjakan kewajiban-kewajiban Sebagai mana nasihat itu diberikan di dalam kehidupan kita Kemudian yang keempat keadaan yang sudah kita pelajari adalah Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas Berarti kita ini harus berhati-hati terhadap perkara-perkara syubhat Yang tidak banyak diketahui oleh manusia Yang sering diremahkan oleh manusia Tanpa kita sadari Perkara syubhat kalau sudah masuk Maka dia mencemari kualitas dan kebersihan hidup kita Di hadapan Allah kalau sudah termasuki dengan perkara syubhat Itulah yang kita khawatirkan Bisa jadi banyaknya masalah pada kehidupan kita Disebabkan karena perkara-perkara syubhat yang hadir pada kehidupan kita Ketika kita menggampangkan, ketika kita meremehkan Akhirnya kita menyerap berbagai macam perkara syubhat yang merusak pada kehidupan kita Dan memberikan kepada kita berbagai macam problematika Ketika kita gampang membuka diri kita dan gampang menyerap perkara syubhat Yang mana Rasulullah sudah mengingatkan Perkara syubhat itu sebagaimana perkara haram yang harusnya kita hindari Jadi disini kita sudah mendapatkan mappingnya Hatimu dijaga, selalu sadar kepada Allah Pikiranmu di dalam menjalankan ibadah pastikan referensimu Yang ketiga pastikan hatimu siap untuk menerima setiap nasihat Dan siap melakukan kewajiban sebagai bentuk agama ini adalah agama nasihat Dan ketika kamu mengambil rezeki, hati-hati terhadap rezeki-rezeki yang syubhat Yang sejatinya, kalau kamu berhati-hati terhadap perkara syubhat Allah akan jaga hatimu dan Allah akan hadirkan berbagai macam keberkahan dalam setiap urusan kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih